Intro Halo semua, ketemu lagi di 3 menit aja pada hari ini, 14 Januari, hari Minggu kita akan membahas surat Paulus 1 Korintus 6 dia mengatakan bahwa tubuh ini, tubuh kita adalah yang harus dijaga dari segala dosa dan imoralitas kalau kita ketahui bahwa dulu ada pandangan dimana tubuh itu tidak penting, yang penting adalah jiwa manusianya dan merasa jiwa itu terperangkap di dalam tubuh yang penuh dosa ini sebetulnya pandangan itu telah dibantau oleh gereja gereja menyatakan bahwa tubuh dan jiwa sama-sama penting dan manusia tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara jiwa dan tubuhnya tubuh memang akan binasa karena dosa asal kita, dosa pertama tetapi di gereja katolik kita percaya bahwa tubuh kita juga akan dibangkitkan waktu saat kita mati jadi apapun yang terjadi pada tubuh kita saat ini nanti akan berkaitan dengan kehidupan setelahnya oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita dengan baik seperti kalau misalkan ada orang yang kita cintai memberikan kita suatu barang yang sangat mewah misalkan mobil yang sangat mewah kita pasti menjaga dan merawatnya dengan baik atau misalkan tas yang sangat mewah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya pasti sang istri menjaga tasnya dengan baik dan sangat hati-hati Tuhan telah memberikan tubuh kita ini sebagai orang yang sangat berharga dan saking berharganya tidak ada nilainya karena Tuhan membelinya dengan darahnya sendiri dan dengan hidupnya sendiri dia mati buat kita agar kita bisa hidup oleh karena itu kita harus menjaga dengan sangat hati-hati tubuh kita ini selama di dunia dari segala dosa, dari segala imoralitas dan juga dari segala penyakit kita harus menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat agar bisa dipakai dalam pelayanan Tuhan sepanjang waktu sesuai rencana Tuhan selamat menikmati